Nah, kita masih ngomongin soal seniman juga kali ini. Informasi selanjutnya ada pencipta lagu dan juga budayawan yaitu Eros Jarod yang kali ini akan bercerita tentang keluarganya. Dan Entertainment News memberikan tantangan kepada Eros Jarod untuk menjawab 8 pertanyaan dalam 8 Quick Questions. Semua anggota keluarganya itu sibuk ya. Tapi satu, bahwasannya waktu pendekatan yang kuantitatif itu ya, itu ternyata nggak begitu terlalu efektif gitu ya. Saya pendekatannya kualitatif ya. Contohnya istri saya, dia seorang dokter hukum. Dan kalau pagi udah nggak ada gitu, saya malam tidurnya ya. Tapi nggak ada masalah karena hubungan kita begitu, saya kok tetap yakin ya hubungan dengan menggunakan pendekatan intelektual itu lebih enak gitu ya. Dan saya berikan kebebasan mereka berdebat sama saya. Dan saya, Bapak kan belum tentu benar. Saya kasih kebebasan, tapi kalau bilang shut up, udah diam, saya bicara sebagai Bapak. Nah, diam mereka gitu. Tapi satu hal dari kecil, kalau tidur saya selalu dekat gitu. Kalau mau sekolah, pulang sekolah, selalu saya dekat dia. Selalu saya beri kehangatan. Buat saya itu sentuhan seorang ayah atau ibu ya kepada anak itu penting. Kalau ada, kalau ada acara keluarga itu wajib, mutlak, nggak boleh. Kayak sembayang bersama Idul Hatta, Idul Fitri, terus malam hari pertama buka puasa, hari terakhir puasa. Dan ada waktu-waktu kalau siapapun ulang tahun, dimanapun kita datang. Jadi, kebersamaan itu pada hal-hal yang sangat sifatnya sekalian memuliakan segala sesuatu yang diberikan oleh yang di atas ataupun masyarakat. Seorang Bapak yang ideal menurut saya, Bapak yang bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan secara intelektual ataupun emosional bagi seorang anak pada saat dia membutuhkan gitu ya. Jadi, dia harus selalu ada dalam pengertian tidak seharus fisik ya. Dimanapun dibutuhkan oleh si anak ini gitu. Ya, keluarga itu buat saya satu tempat ya. Satu tempat di mana kita ya bisa mengeluarkan semuanya dan kita bisa membuat kita merasa ini loh, ada satu tempat persinggahan atau tempat di mana kita betul-betul bisa menjadi diri sendiri dan membuat diri kita itu ya di dalam satu ikatan-ikatan yang tidak ada lagi barrier ataupun sekat-sekat gitu ya. Itulah keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!